Tidak hanya menjadi kaya, ini tiga manfaat utama mustika pesukian putih berkhodab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hanya kebaikan yang selalu menyebabkan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari balak maupun muslim. Amin. Nah banyak sekali ya calon klien saya yang salah sangka dengan mustika pesukian putih berkhodab. Ya banyak yang mengira bahwa mustika pesukian putih berkhodab itu bermanfaat untuk mendatangkan dana. Atau uang secara tiba-tiba. Ya mustika pesukian putih berkhodab itu mampu mendatangkan uang secara tiba-tiba itu adalah tidak benar. Lalu ada yang bertanya, namanya kan pesukian bah, jadi kan mampu mendatangkan uang secara tiba-tiba. Nah untuk pertanyaan seperti ini sudah pernah saya jawab di video saya. Yang berjudul perbedaan pesukian putih dan hitam. Nah silakan bisa Anda cari di channel ini atau nanti saya sertakan dalam deskripsi video ini. Yang pada intinya untuk pesukian itu dibagi menjadi dua jenis. Pesukian hitam dengan mengorbankan nyawa dan maharnya itu yang sangat tinggi. Belum lagi untuk masalah melanggar norma agama. Lalu untuk pesukian putih, ya maharnya itu berjangkau dan bergaransi. Namun saya tekankan lagi, ya untuk manfaatnya itu adalah melancarkan rezeki. Bukan mendatangkan dana secara tiba-tiba. Tetapi untuk melancarkan kerezekian Anda. Nah untuk pesukian hitam itu sangat cocok untuk Anda yang pemalas. Tidak takut melanggar agama dan maunya itu yang instan. Dengan catatan harus merokoh projek untuk mahar yang lumayan tinggi. Nah sedangkan untuk pesukian putih itu cocok untuk Anda yang pekerja keras. Optimisnya itu tinggi. Dan ingin meraih kesuksesan. Nah tentu orang-orang seperti ini itu mengambil pesukian putih. Hanya untuk mengimbangi usaha nyata. Agar kesuksesan, kekayaan, dan kejayaan itu semakin dekat. Nah kembali lagi ke pembahasan. Tiga manfaat utama dari mustiqa pesukian putih berhodam. Untuk manfaat pertama itu adalah sudah tentu ya untuk melancarkan rezeki Anda. Apapun pekerjaan atau usaha Anda. Jadi semisal Anda itu tidak memiliki usaha sendiri. Dan Anda masih karyawan ataupun staff perusahaan. Anda tetap bisa menggunakan mustiqa ini. Lalu ada pertanyaan. Loh bahkan lo karyawan kan gajinya tetap. Lalu untuk melancarkan rezekinya itu dari mana? Kan tetap gajinya. Nah saya yakin ya Anda yang menonton video ini itu tidaklah anak kecil. Nah di pikiran anak kecil, rezeki itu hanyalah uang-uang dan uang terus. Di pikiran orang dewasa diberikan kesehatan, keluarga yang harmonis, teman banyak, kesempatan bekerja, itu adalah rezeki yang lebih berharga dari sekedar uang. Nah tidak percaya silahkan bisa direnungkan. Nah dengan kata lain ya, mustiqa pesukian putih berhodam itu menuntun Anda untuk tetap hidup sehat. ya menata sikap Anda agar terbuka, memiliki teman banyak. Bukankah banyak teman itu banyak rezeki? Setuju ya? Nah mustiqa pesukian putih berhodam ini juga menuntun Anda agar tetap menjaga keharmonisan keluarga. Agar tetap Anda itu bahagia. Ya karena sebanyak apapun uang Anda, jika keluarga Anda itu tidak harmonis, ya sama juga bohong. Lalu untuk manfaat yang kedua, mustiqa pesukian putih berhodam itu adalah untuk pelarisan dagang. Jadi mustiqa pesukian putih berhodam ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dagang atau berdagang. Nah manfaat kedua inilah yang menjadi alasan. Karena banyak sekali yang memahar mustiqa ini untuk keperluan berdagang. Dan perlu Anda ketahui bahwa mustiqa pesukian putih ini itu bisa digunakan untuk pelarisan dagang. Ya lebih dari satu usaha. Nah kemudian untuk manfaat yang ketiga, itu adalah pagar ku'in. Mustiqa pesukian putih berhodam ini itu memiliki energi perlindungan. Dan mustiqa pesukian putih berhodam ini juga mengandung hodam. Yang insya Allah dengan perantara hodam dan mustiqa, diri Anda, keluarga, dan usaha Anda itu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang mahasiswa. Amin. Nah ketiga manfaat yang sudah saya sebutkan itu adalah manfaat utama. Masih ada manfaat-manfaat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tiga manfaat utama mustiqa pesukian putih berhodam ini. Ya memang tidak bisa saya jelaskan lebih detail atau lebih panjang. Jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin komen atau bisa langsung menghubungi saya atau menghubungi asisten saya dengan Mas Adi. Dan satu lagi jika Anda belum subscribe channel ini silahkan Anda bisa klik subscribe, like, dan share. Akan tombol lonceng notifikasinya agar Anda bisa nantiasa mendapatkan update dari channel ini. Terima kasih. Saya Baram Duni. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.